Halo, hai semuanya Assalamualaikum Nah di video kali ini Resep Elisa mau bikin ide takjil Ini beneran enak banget Seger, bikinnya sat-sat Pokoknya mudah Rasanya seger Ada rasa kecut Manis dan juga Guria dari kelapa kawinya Nah bagi yang penasaran gimana cara aku bikinnya Yuk tonton videoku hingga selesai Nah langsung aja yuk Kita ke cara membuatnya Untuk langkah yang pertama Yang perlu kita siapkan Disini aku gunakan jeruk Yang khusus buat minuman ya Nah ini ukurannya kecil-kecil Tapi jika teman-teman Ada yang ukurannya besar Tidak masalah Kemudian lanjut ini akan kita peras Kita gunakan alat seperti ini ya Nah sebelumnya Untuk jeruknya Sudah aku potong-potong bagi dua seperti ini ya Supaya lebih memudahkan kita Pada saat akan memeras Lakukan seperti pada video Dan lakukan hingga semuanya selesai Nah ini dia sudah selesai Semuanya kita peras Kita akan menghasilkan dari setengah kilo jeruk Kita menghasilkan sebanyak 200 ml ya Lalu kita sisihkan Untuk bahan berikutnya Kita akan buat kelapa kawe Disini aku gunakan notur jela kelapa Yang ukuran besar Kemudian masukkan gula pasir Sebanyak 100 gram Pada kemasan Bertuliskan 200 gram ya Tapi disini aku gunakan Hanya 100 gram aja Setelah itu kita aduk-aduk Hingga bahan keringnya tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini Baru kita masukkan air Disini aku gunakan air sebanyak 700 ml Sampai kita aduk-aduk terus Dan jika sudah tercampur rata Lalu tambahkan 1 sachet Karak instan Ukuran 65 ml Kita masukkan semuanya Sambil kita aduk-aduk Hingga semuanya tercampur rata Jika sudah tercampur rata Kemudian bisa kita nyalakan kompor Kita masak Menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Hingga mendidih Dan juga berbuih Nah ini dirasa Sudah mendidih Dan juga berbuih ya Kita sisikan terlebih dahulu Nah untuk selanjutnya Bisa kita tuang ke dalam wadah Kita tunggu hingga dingin Dan juga set Baru kemudian Bisa kita kerok ya Menggunakan kerokan kelapa Nah ini agar-agar kelapa kawainya Sudah dingin Dan juga sudah set Lanjut bisa kita kerok Dengan alat seperti ini ya teman-teman Nah bisa kita lakukan Hingga semuanya selesai Ini dia kelapa kawainya Sudah selesai kita kerok Kemudian bisa kita sisikan ya terlebih dahulu Untuk langkah berikutnya Disini akan aku buat Gula cairnya Atau teman-teman bisa sebut dengan simple syrup Kita masukkan gula Kemudian air Kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Nah setelah tercampur rata Kemudian bisa kita nyalakan kompor Kita gunakan api sedang aja Sambil kita aduk-aduk terus Hingga gulanya menjadi mencair Nah air gulanya ini sudah mencair Dan juga sudah mendidih Kemudian bisa kita sisikan ya Lalu bisa kita dinginkan terlebih dahulu Dengan takaran dengan bahan tersebut Kita hasilkan sebanyak 300 ml Nah ini langkah selanjutnya Akan kita siapkan selasi Sebanyak 2 sendok makan Kita beri air panas Kemudian kita aduk-aduk Tunggu hingga mengembang Lalu bisa kita sisikan terlebih dahulu Semua bahan sudah selesai kita buat Kemudian akan kita tatar Dan akan kita sajikan Ini juga untuk ide jualnya teman-teman Kita masukkan jeruk peras Secukupnya kurang lebih Sebanyak 100 ml Kemudian teman-teman bisa tambahkan Es batu secukupnya Jika lebih banyak es batu Rasanya lebih seger ya teman-teman Nah setelah semuanya masuk Untuk es batunya Kemudian akan kita masukkan Simple sirup atau gula cair Kita masukkan kurang lebih Sebanyak 50 ml Setelah gulanya masuk Kemudian akan kita berikan Hiasan Ini supaya lebih seger ya Dan ini juga opsional Kita masukkan irisan Dari jeruk Selain seger Kita tambahkan irisan jeruk Ini juga akan menambah Daya tarik ya Dari penjualan kita Supaya lebih cantik Dan menambah Daya tarik pembeli ya Kemudian kita tambahkan Atau kita masukkan Kelapa Ini kelapa kawi yang sudah kita seru tadi ya Nah kita masukkan Secukupnya aja Karena ini untuk ide jualan Jadi aku Kelapanya Aku buat kelapa kawi Tapi jika teman-teman Mau dikonsumsi sendiri Lebih enak Jika teman-teman Gunakan Kelapa asli Sekaligus airnya ya Nah setelah kelapa masuk Lanjut Kita tambahkan Biji selasih Ini opsional aja Jika suka Jika tidak suka Juga boleh di skip Lanjut Akan kita tambahkan Air Ini air yang aku gunakan Adalah air matang Secukupnya aja Tidak usah terlalu full Nah bagaimana teman-teman Sangat mudah banget ya Cara membuat Es jeruk kelapa jumbo Ini beneran enak Seger Dijamin keluarga Pasti suka Nah ini dia Tampilannya Sangat cantik banget kan Nah teman-teman Pasti mudah ya Membuatnya Yuk kita praktekin Buat ide jualan Atau ide takci Teman-teman Buat teman-teman Yang baru pertama kali gabung Yuk jangan lupa Dukung channel aku Dengan cara like Comment Dan juga subscribe Serta tak lupa Tekan tanda loncengnya ya Nah ini penampakannya Jika sudah saya aduk Seperti ini ya Wah kalau ide takci Seperti ini Siapa yang akan menolak ya Selain bikinnya mudah Satset Bahannya juga sangat ekonomis Disini aku gunakan Cup dengan ukuran 24 os Ini besar-besar ya Untuk harga jualnya Teman-teman Menyesuaikan Dengan harga bahan pokok ya Sekian video dari saya Saya ucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga bermanfaat Buat teman-teman semuanya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton!